Pedang menaga kemala jilid 12. Akan tetapi, Kiki belum mau mati kelaparan di atas tihang. Kalau tihang itu sampai hanyut ke tengah, sukarlah baginya untuk dapat mendayung ke pantai hanya dengan kedua kaki sebatas lutut. Maka diarahkan perahu istimewa itu ke sekumpulan batu karang dan akhirnya tihang layar itu dapat berhenti melintang di balik batu-batu karang, tidak nampak dari daratan. Dan dari tempat ia rebah terlentang, kini ia dapat melihat bayangan hitam dua orang yang sedang berkelahi di pantai. Dapat dibayangkan kemarahan hati Song Kim melihat munculnya laki-laki yang membawa obor. Dia menganggap bahwa orang itu menjadi penghalang besar, sengaja datang untuk menganggunya. Demikianlah ulah orang yang sedang dimabok nafsunya sendiri, yang sedang mengejar suatu kesenangan. Siapa saja yang menjadi penghalang akan diterjangnya, tidak peduli orang itu sengaja menghalang maupun tidak sengaja. Semua penghalang, baik ataupun buruk, salah ataukah tiada, harus diwancurkan. Dia berlari cepat menyambut dan begitu berhadapan, tanpa banyak cakap lagi dia pun menerjang, mengirim pukulan-pukulan maut dengan dasyat. Pukulan-pukulannya itu dilakukan dengan jurus-jurus maut karena Song Kim tidak mau gagal, tidak mau kepalang tanggung. Lebih cepat membunuh orang ini lebih baik agar dia tidak sampai terlambat untuk melaksanakan hasrat hatinya terhadap Kiki. Hei-i-i tanda seru orang itu berseru kaget bukan main dan membuat gerakan cepat. Beres tanda seru kini Song Kim yang terkejut setengah mati. Orang itu dapat menangkis pukulan-pukulannya dan hanya obornya saja yang terlepas dan padam, akan tetapi jangankan membunuh orang itu, merobohkannya pun serangannya tadi tidak mampu. Sebaliknya, tangkisan orang itu terasa amat kuat olehnya sehingga tangannya yang tertangkis sampai tergetar hebat. Jelaslah bahwa orang pembawa obor ini bukan seorang petani biasa seperti nampak pada pakaiannya tadi, melainkan seorang yang memiliki kepandayan silat inggi dan tenaga sinkang yang cukup kuat. Pemuda Pulau Layar ini sama sekali tidak tahu bahwa tidak menyangka bahwa dia berhadapan dengan orang yang jauh lebih melampaui dugaan-dugaannya, karena dia berhadapan dengan murid terkasih dari Siau Bin Hood, tokoh sakti dari Siau Limpai itu. Pemuda itu adalah Tan Cikong. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Tan Cikong pemuda gemblengan Siau Bin Hood itu menyelamatkan Ciu Kui Eng, puteri tunggal dari orang yang menyebabkan kehancuran keluarga ayahnya, dari ancaman maut ketika Kui Eng dikeroyok oleh pasukan pemerintah dan keluarga gadis ini terbasmi habis, rumahnya terbakar gara-gara madat yang menjadi penyebab keruntuhan keluarga ayahnya. Madat pula yang tadinya mendatangkan kemewahan dan kekayaan pada keluarga Ciu, dan madat juga yang akhirnya membinasakannya. Setelah menolong Kui Eng dan berpisah dari gadis itu di luar kota Tungkeng setelah gadis itu yang tadinya salah paham tahu bahwa pemuda ini adalah murid Siau Bin Hood dan telah menyelamatkannya, Cikong lalu berkelana. Dia menjumpai banyak peristiwa yang menyedihkan sewaktu terjadi perang madat. Dan di dalam pergolakan dan kekacauan yang terjadi selama tiga tahun itu, Cikong bersikap sebagai seorang pendekar sejati. Dia menentang siapa saja yang melakukan kekejaman dan kejahatan, membela yang lemah tertindas. Sesuai dengan ajaran kakek Siau Bin Hood, pemuda ini tidak pernah mau melibatkan diri dalam perang. Melainkan bertindak tegas sebagai seorang pendekar pembela keadilan berdasarkan perikemanusiaan, tidak mencampuri urusan politik dan negara. Betapapun juga, dia tahu akan segala yang telah terjadi tentang penyerbuan pasukan kulit putih dan lemahnya Kaisar. Dia pun tahu bahwa akibat sikap Kaisar yang lemah, kaum kulit putih menjadi semakin berani untuk memperlebar jaringan perdagangan mereka yang merusak rakyat, yaitu perdagangan candu. Hal ini tentu saja berlawanan dengan hati nuraninya, maka beberapa kali, seorang diri Cikong menggunakan kepandayan untuk mencuri sejumlah besar candu dan membakarnya di dalam hutan. Pada malam hari itu, semalam suntuk dia berjaga di pantai karena dia mendengar bahwa ada usaha kaum penyelundup untuk menyelundupkan sejumlah candu dengan perahu dari kapal orang kulit putih dan mendarat di pantai sunyi itu. Dia bermaksud untuk merampas candu itu dan membakarnya atau membuangnya ke lautan. Akan tetapi, datang badai mengamuk sehingga ngeri juga rasa hati Cikong melihat gelombang lautan mengganas seperti itu. Dia membayangkan dengan hati ngeri betapa para nelayan yang pada malam hari itu kebetulan berada di tengah lautan tentu sedang berjuang mati-matian melawan amukan badai, bahkan dengan hati penuh ibadia membayangkan pula perahu yang dihadangnya itu, perahu yang kabarnya akan menyelundupkan candu dari kapal orang kulit putih. Ketika mendapat kenyataan bahwa tidak ada sebuah pun perahu yang mendarat malam itu, dia menduga bahwa tentu perahu penyelundup itu karam oleh badai, atau mungkin juga membatalkan pelayaran. Dia menanti sampai hampir pagi, berlindung di dalam sebuah guha di antara batu-batu besar dari hembusan angin badai yang keras, dan menerangi guha itu dengan sebuah hobor. Kemudian, tiba-tiba dia mendengar jerit seorang wanita. Terkejutlah hatinya ketika mendengar jerit yang datangnya dari pantai itu. Tentu ada perahu yang berhasil dihempaskan badai ke pantai, pikirnya. Dan tentu orang-orang itu membutuhkan pertolongan. Dia lalu membawa obor dan meloncat keluar guha, berlari menuju pantai sambil berteriak menanya siapa yang berada di pantai dan mengapa ada suara wanita menjerit. Karena pandang matanya silau oleh sinarobor yang dipegangnya sendiri, dan cuaca masih amat gelap, maka Cikong hanya remang-remang melihat seorang laki-laki meloncat bangun dan di bawah seperti ada wajah seorang wanita. Akan tetapi dia tidak sempat memperhatikan karena tiba-tiba saja laki-laki itu menyerangnya dengan dasyat. Dia terkejut bukan main. Serangan itu bukan serangan sembelarangan saja, melainkan pukulan-pukulan yang amat dasyat dan berbahaya. Dari angin pukulannya saja tahulah dia bahwa dia diserang oleh seorang yang berilmu tinggi. Maka dia pun cepat bergerak melakukan elakan dan tangkisan. Demikian hebatnya serangan orang itu sehingga obornya terpental, terlempar dan padam. Akan tetapi dia berhasil menghindarkan serangan maut itu dengan tangkisan-tangkisan dan mendapat kenyataan ketika lengannya bertemu dengan lengan penyerang itu bahwa penyerangnya memiliki dan menggunakan tenaga sinkang yang kuat dalam penyerangannya tadi. Selain terkejut dan heran mendapat seorang lawan yang demikian tangguhnya di tempat sunyi ini, hal yang sama sekali tidak tersangka-sangka, sengkim juga menjadi penasaran dan marah sekali. Keparat yang bosan hidup bentaknya dan dia pun sudah menyerang lagi, kini menggunakan sepasang belati yang selalu terselit di pinggangnya. Mampuslah tanda seru bentaknya. Hem tanda seru Cikong dapat merasakan sambaran senjata itu walaupun dia tidak dapat melihat lawannya mempergunakan senjata. Pendengarannya sudah terlatih dengan baik sekali sehingga dia mampu membedakan antara suara senjata-senjata dan tangan kosong. Segera Cikong mengisi kedua tangannya dengan ilmu kekebalan yang diajarkan gurunya, yaitu tiap ciang, tangan besi, sehingga dengan kedua tangannya itu dia mampu menangkis senjata tajam tanpa khawatir tangannya terluka. Karena lawannya agaknya hendak membunuhnya, diam-diam Cikong merasa heran bukan main. Sambil berlencatan ke sana sini dan kadang-kadang kalau terdesak menangkis dengan tangannya, beberapa kali Cikong menyabarkannya. Tahan serangan. Mengapa engkau menyerangku, sobat? Di antara kita tidak ada permusuhan. Aku datang untuk menolong wanita yang menjerit tadi, akan tetapi, ucapan-ucapannya ini agaknya masih membuat penyerangnya menjadi semakin marah. Lawannya hanya mendengus dan memaki-maki, serangannya menjadi semakin berbahaya sehingga akhirnya Cikong dapat menduga bahwa tentu wanita tadi menjerit karena olah kejahatan orang ini. Dia teringat akan wanita yang menjerit tadi dan sambil mengelak, dia meloncat ke arah pantai di mana tadi samar-samar dia melihat seorang wanita menggeletak di situ. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika wanita itu lenyap dari situ. Eh, di mana wanita tadi tanda tanya akan tetapi terpaksa dia harus cepat melempar tubuh ke belakang karena lawannya sudah menyerang lagi dengan hebatnya, menggunakan dua buah belatinya untuk menusuknya dari atas dan bawah. Serangan itu sedemikian hebatnya sehingga Cikong terpaksa harus melempar tubuh ke belakang lalu menggulingkan tubuhnya di atas pasir pantai. Ketika dia bangkit berdiri lagi dengan loncatan yang cepat, ternyata lawannya sudah lenyap dari situ. Kiranya ketika melihat semuanya lenyap, Sung Kim tidak ada semangat lagi untuk membunuh orang yang dianggapnya menghalangi niat hatinya itu. Dia harus cepat melarikan diri, pikirnya. Ada beberapa hal yang memaksanya untuk segera melarikan diri dari situ, demi keselamatannya. Pertama, kini cuaca tidak lagi segelap tadi karena sinar matahari mulai muncul di balik permukaan air laut jauh di timur. Kedua, semuanya telah lenyap dan mungkin sekali semuanya berhasil melepaskan ikatan kaki tangannya. Ketiga, orang yang menjadi penghalang itu ternyata lihai bukan main sehingga kalau dia tidak mampu merobohkannya dalam waktu singkat, Besar bahayanya tidak akan kedahuluan sinar matahari dan kalau semuanya mengenalinya, tentu akan celakalah dia. Maka, mempergunakan kesempatan selagi lawannya bergulingan menghindarkan serangannya yang terakhir tadi, kembali membuktikan kelihayaan lawan itu, dia lalu meloncat dan melarikan diri. Biarpun niat hatinya gagal untuk menguasai dan memperkosa semuanya, namun setidaknya semuanya tidak akan pernah menyangka bahwa dialah pelakunya. Sementara itu, melihat orang yang menyerangnya mati-matian tadi telah pergi, Cikong juga tidak berusaha untuk mencari atau mengejarnya. Dia menanti sampai sinar matahari mengusir kegelapan malam dan dia lalu melakukan penyelidikan, mencari-cari pecahan perahu atau mungkin ada mayat orang terdampar. Juga dia mencari-cari kemana perginya wanita tadi. Dari tempat di mana dia melihat wanita tadi menggeletak, dia melakukan penyelidikan, akan tetapi tidak menemui jejak kaki di situ. Wanita itu lenyap begitu saja dan tiba-tiba hatinya terguncang. Jangan-jangan wanita itu terserat ombak dan dibawa ke tengah lautan. Dia memandang ke arah lautan. Ombak tidak begitu besar lagi, akan tetapi air masih belum tenang, tanda bahwa badai semalam telah mulai meredah dan yang nampak kini hanya bekas-bekasnya saja. Masih ada bekas ombak sampai ke tempat dia berdiri dan kini air sudah surut jauh sekali. Dia menuruni pantai dan memandang ke tengah lautan, mencari-cari. Tiba-tiba dia terkejut melihat sesuatu mengambang di permukaan air, bergoyang-goyang dipermainkan ombak kecil-kecil yang mulai berkilauan tertimpa cahaya keemasan matahari pagi. Karena dia menghadap ke timur, maka cahaya matahari yang menimpa permukaan air itu nampak menyelaukan dan langsung menyerang pandang matanya. Dia menggosok-gosok kedua matanya karena khawatir salah lihat. Akan tetapi tidak. Benar ada seorang wanita di atas sebuah balok kayu mengambang di sana. Dan kini dia dapat melihat bahwa wanita itu terikat kaki tangannya pada balok itu. Mungkin sudah mati. Atau masih hidup. Dan teringatlah dia akan wajah wanita semalam, sekilas dilihatnya di bawah sinar obornya. Ah, jangan-jangan wanita itulah semalam, dan agaknya balok di mana ia terikat telah diseret ombak ke tengah. Selaka, kalau dia tidak cepat ditolong, tentu binasa Cikong lalu berlari ke tengah dan menempuh ombak. Dia bukan ahli dalam air, akan tetapi cukup dapat berenang sehingga dia berani terus mendekati balok mengambang di mana terdapat seorang wanita yang terikat kaki tangannya itu. Makin dekat, makin jelaslah. Benar seorang wanita, seorang gadis muda yang pakaiannya basah kuyuk dan kedua matanya terpejam. Mungkin sudah mati, atau mudah-mudahan hanya pingsan saja. Kini dia tidak berjalan lagi di dasar lautan. Sudah mulai dalam dan terpaksa berenang melawan ombak kecil-kecil yang berlarian ke pantai. Terasa ringan tubuhnya pada mula-mula, akan tetapi makin lama makin berat. Sudah terlalu lama dia tidak pernah berenang, apalagi di lautan dan kegiatan ini ternyata memeras banyak tenaganya. Baju di pundak kanannya telah robek lebar akibat perkelahian tadi, dan air laut terasa hangat. Selakanya, balok itu agaknya juga bergerak terbawa ombak, makin ke tengah seperti menjauhinya, atau melarikan diri darinya. Dan balok itu tidak terus ke tengah, melainkan bergerak ke utara. Dikejarnya terus sambil berenang. Sungguh aneh, balok itu kini meluncur ke barat, lalu kembali ke selatan. Bagaimana balok itu dapat bergerak seperti itu? Sama sekali tidak seperti terbawa ombak, melainkan lebih mirip didorong sesuatu dari bawah. Jangan-jangan di bawah ada ikannya, ikan besar yang mendorong-dorong balok itu karena ingin makan tubuh gadis itu yang mungkin sudah menjadi mayat. Tubuh itu tidak bergerak-gerak, dan muka yang tengadah itu nampak pucat sekali. Muka yang amat cantik. Pikiran ini menimbulkan kekhawatiran dan cikong berenang semakin cepat. Napasnya mulai terengah-engah karena sudah berjam-jam dia melakukan pengejaran tanpa hasil. Akhirnya damogok, tengadah dan terengah-engah menghirup udara sebanyaknya. Dia maklum bahwa kalau dia terus mengejar, amat berbahaya baginya. Tenaganya dapat habis dan dia tentu akan tenggelam. Akan tetapi, kini balok itu bergerak-gerak menghampirinya. Besar lagi semangat cikong. Begitu dekat balok itu, tinggal meraih saja ujungnya, akan tetapi ketika dia meluncur dan meraih, balok itu pun menjauh lagi. Cikong merasa gemas. Mungkinkah ini? Balok itu seperti mempermainkannya. Dia melihat sehelai tali terseret di belakang balok dan taulah dia bahwa tali itu adalah kelebihan tali pengikat kaki tangan gadis itu, cukup panjang. Diam-diam dia lalu mendekati tali itu setelah dia pura-pura berhenti kehabisan nafas lagi dan balok itu kembali mendekati. Dan tiba-tiba, sebelum balok itu sempat menghindar, dia sudah menyambar tali itu, dan menariknya. Ah tanda seru terdengar gadis itu mengeluarkan seruan lirih. Giranglah hati cikong dan dia lupakan keanahan balok yang pandai berenang dan menghindar itu. Gadis itu masih hidup. Syukurlah engkau masih hidup, Nona. Bertahanlah, biar aku akan menarikmu ke pantai katanya sambil terengah-engah. Mulailah dia berenang menuju ke pantai sambil menarik tali itu. Mula-mula balok meluncur di belakangnya, akan tetapi semakin lama, terasa olehnya betapa balok itu menjadi semakin berat. Tentu tenaganya yang sudah mulai menjadi lemah. Akan tetapi, pantai telah nampak tidak terlalu jauh. Dia harus berhasil, biarpun harus menghabiskan tenaganya. Dan cikong menguatkan hati dan kemauannya, mengerahkan tenaganya dan terus berenang sambil menarik-narik balok yang kadang-kadang seperti mogok itu. Dia sama sekali tidak tahu betapa kalau dia sedang tidak memandang, gadis di atas balok itu menoleh kepadanya dan tersenyum mengejek, kadang-kadang tersenyum geli. Gadis itu, Kiki memang nakal sekali. Ia sengaja mempermainkan cikong. Seperti kita ketahui, setelah melihat betapa penawannya berkelahi dengan orang yang datang membawa obor, Kiki terus menyembunyikan diri dengan baloknya di antara batu-batu karang. Hatinya masih diliputi kepanikan. Penawannya itu lihai sekali dan pembawa obor yang kelihatannya hanya seorang petani itu tentu akan segera roboh dan tewas. Dan kalau penawannya kembali mencarinya, dan dapat menemukannya, tentu ia akan celaka. Akan tetapi, ia melihat betapa seorang di antara mereka tiba-tiba meloncat dan melarikan diri. Cuaca masih terlalu gelap dan ia berada di tempat yang cukup jauh sehingga ia tidak tahu siapa di antara dua orang itu yang melarikan diri. Maka ia pun tetap menanti, dengan jantung berdebar tegang ketika ia mengintai dari tempat ia rebah terlentang, di balik batu-batu karang itu, betapa orang kedua yang masih berada di pantai itu kini mencari-cari dengan pandang matanya ke permukaan air laut. Ia masih belum tahu siapakah orang itu penawannya kah? Ataukah petani pembawa obor? Baru setelah sinar matahari menimpa orang itu dan ia melihat bahwa orang itu mengenakan pakaian petani, ia tahu bahwa orang ini si pembawa obor, sedangkan yang melarikan diri tadi tentu orang yang telah menawannya. Hatinya menjadi girang dan juga terheran. Kalau pembawa obor, petani ini dapat membuat penawannya melarikan diri, tentu berarti orang ini juga-juga lihai-lihai sekali. Dan ia belum tahu siapa orang ini, entah orang baik-baik ataukah orang yang bahkan lebih jahat daripada penawannya tadi. Pikiran ini membuat Kiki menjadi gelisah lagi dan ia pun takut kalau-kalau orang itu melihatnya dan berlompatan di atas batu-batu karang menghampirinya. Maka ia pun cepat menggunakan kedua kakinya untuk mendorong batu karang dan meluncurkan tiang layar itu ke permukaan air laut bebas. Ia harus melarikan diri dari tempat ini, pikirnya. Lalu ia melihat betapa petani itu mengejarnya sambil berenang. Dan melihat keel petani itu berenang, Kiki hampir tertawa. Kalau ia menghendaki, orang itu sampai mati takkan pernah dapat menangkapnya, walaupun ia hanya menggerakkan tiang layar itu dengan gerakan kedua kaki sebatas lutut saja. Maka ia pun mempermainkan orang yang mengejarnya itu sambil diam-diam memperhatikan muka orang itu dari balik bulu matanya kalau mereka berada dalam jarak tidak terlalu jauh. Hampir ia tertawa keras ketika melihat betapa petani muda itu, yang kepandainya berenang hanya dangkal saja, terengah-engah kehabisan nafas. Akan tetapi ketika kini sinar matahari sudah terang dan ia dapat melihat wajah petani muda itu dengan jelas, diam-diam ia tertarik. Petani muda itu ternyata memiliki wajah yang gagah, tubuh yang tegap. Nampak jelas membayangkan kekuatan dalam tubuh itu. Karena melihat orang itu sudah kepayahan, Kiki menjadi semakin berani. Ia sengaja mendekatkan balok itu kalau si pemuda sudah tidak mengejar lagi karena kehabisan nafas, akan tetapi menjauh lagi kalau dikejar. Seperti jinak-jinak merpati, dijauhi mendekat kalau hendak ditangkap terbang menghindar. Maka, terkejutlah hati Kiki ketika tiba-tiba saja baloknya terhenti karena tali itu disambar tangan Cikong. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ada tali agak panjang terserati yang layar itu. Ketika Cikong menarik tali dan balok itu meluncur, tak dapat ditahannya lagi Kiki mengeluarkan seruan kaget, hanya terdengar lirih karena ditekannya. Kemudian ia mendengar suara pemuda itu yang bersyukur melihat ia masih hidup, menyuruh ia bertahan dan pemuda itu hendak menariknya ke pantai. Suara ini demikian halus dan lembut, dan jelaslah bahwa pemuda itu tidak mempunyai niat buruk, melainkan benar-benar hendak menolongnya. Berkurang kekhawatirannya, namun ia tetap waspada dan pura-pura pingsan, tidak bergerak maupun membuka macu ketika balok itu ditarik oleh Cikong melalui tali yang dipegangnya. Akan tetapi dasar berwatak nakal, diam-diam kedua kakinya utak-utik, diputar-putar sehingga kedua kaki itu menjadi penahan ketika balok ditarik, maka tidaklah mengherankan kalau Cikong merasa adanya perlawanan yang membuat balok terasa semakin berat. Dia memaksa diri dan akhirnya kedua kakinya menyentuh dasar laut, tak jauh dari pantai. Dengan tenaga yang hampir habis, Cikong menyeret balok itu, berjalan terhuyung-huyung menuju pantai, seluruh tubuhnya terasa letih sekali. Tenaganya terasa hampir habis. Penggunaan tenaga di darat dan di air sungguh amat berbeda, terutama penggunaan pernafasan. Dan otot-otot di tubuh juga harus dibiasakan dengan suatu gerakan. Otot-otot yang biasa dipergunakan untuk latihan silat, biarpun seluruh tubuh bergerak, namun tidak ada gerakan silat yang seperti gerakan orang berenang yang harus mengulang terus-menerus gerakan kaki dan lengan secara tertentu. Otot-ototnya yang tidak biasa dengan gerakan ini tentu saja menjadi cepat lelah. Akan tetapi Cikong seorang pemuda gemblengan yang sejak kecil telah dididik dengan ker-kerusiau limpai yang keras dan tepat sekali. Biarpun dalam keadaan teramat letih, ketika dia menarik balok itu ke pantai, diam-diam dia pun mengatur pernafasan dan mulai menghimpun tenaga agar kekuatannya pulih. Akhirnya tiang layar itu dapat diseret sampai ke pantai, jauh dari air. Cikong menhentikan tarikannya, lalu berlutut di atas pasir dan memeriksa gadis itu. Dia menaruh telapak tangan di depan hidung dan mulut yang tak terbuka itu dan hatinya terguncang. Gadis itu tak bernapas lagi. Cepat dia merabanan di pergelangan tangan dan mendapat kenyataan bahwa detik pergelangan itu pun lemah sekali. Selaka, pikirnya. Kalau gadis ini tidak cepat bernapas kembali, denyut jantungnya akan makin melemah dan akhirnya berhenti. Dia teringat akan care pengobatan terhadap orang yang baru saja tenggelam, yang sudah berhenti pernafasannya. Paru-paru orang itu harus dibantu, itulah care, terbaik untuk memaksa orang itu bernapas kembali. Dan untuk membantu bekerjanya paru-paru yang sudah berhenti, care, terbaik adalah meniupkan napas ke dalam paru-paru itu melalui mulut, seperti orang meniup balon. Tiba-tiba jantungnya berdebar dan mukanya menjadi merah. Mana mungkin dia melakukan care ini? Care ini mengharuskan dia menutup lubang hidung gadis itu kemudian meniupkan pernafasan dari mulut ke mulut. Akan tetapi, kalau dia ragu-ragu, terlambat sedikit saja gadis ini akan mati. Cikong menoleh ke kanan-kiri. Tidak ada orang. Tidak mengapa dia melakukan hal yang nampaknya tidak pantas itu kalau tidak terlihat oleh siapapun juga. Maksudnya kan untuk menyelamatkan nyawa, sama sekali bukan untuk berbuat kurang sopan. Betapapun juga, dia meragu dan diguncangnya pundak gadis itu. Nona, Nona Tanda Seru Sadarlah, Nona Tanda Seru akan tetapi ketika dia mengguncang pundak, hanya kepala Nona itu yang terkulai ke kanan-kiri dengan lemasnya, dan napas itu masih juga belum nampak bekerja. Tentu saja Cikong tidak tahu bahwa gadis ini sejak kecil telah dilatih dengan ilmu bermain di dalam air dan telah mempelajari ilmu yang khusus untuk itu, ialah penghentian dan penahanan napas. Berkat latihannya, gadis itu dapat menahan napas sampai lama sekali di dalam air, hal yang tidak dapat dilakukan oleh dia sendiri sekalipun. Karena itulah, sejak tadi Kiki tidak bernapas. Tentu saja bukan karena ia pingsan, melainkan karena kenakalannya untuk menggoda orang, juga untuk melihat apa yang akan dilakukan penolongnya itu. Cikong lalu menggunakan jari-jari tangannya yang kuat membuat putus tali temali itu dan diam-diam Kiki terkejut dan kagum. Jari-jari tangannya telah membuat putus tali-tali tanpa banyak kesukaran. Ia sendiri belum tentu dapat melakukan hal ini karena tali itu telah menjadi ulet dan kuat sekali setelah terandam air. Ia menjadi semakin berhati-hati dan biarpun kini kaki tangannya sudah bebas dan pemuda itu mengangkat badannya dengan menyorongkan lengan ke bawah punggungnya, kemudian menarik tiang layar itu sehingga tubuhnya terletak di atas pasir yang lunak dan hangat, ia masih pura-pura pingsan. Ia membiarkan jalan darah mengalir lancar kembali di kaki dan lengan yang tadi terikat kuat dan masih menahan napasnya. Karena pemuda petani itu telah membebaskan kaki tangannya, maka kecurigaannya berkurang. Makin yakin hatinya bahwa pemuda ini memang tidak mempunyai niat buruk seperti penawannya semalam, melainkan benar-benar hendak menolongnya belaka. Akan tetapi kenakalannya membuat ia ingin terus menggoda penolongnya ini, hendak dilihatnya apa yang akan dilakukan penolong yang lihai ini kalau melihat ia pingsan dan tidak bernafas lagi. Maaf, aku terpaksa harus melakukan ini untuk menolongmu, nona. Tiba-tiba pemuda itu berkata lirih dan kedua tangan yang kuat itu lalu memegang dagu dan memencet hidungnya dan memaksa mulutnya terbuka, kemudian tiba-tiba kiki merasa betapa mulutnya tertutup oleh sebuah mulut lain. Ih, dos tanda seru tubuh Cikong terlempar ke atas dan terbanting jatuh ke atas pasir ketika tiba-tiba kiki menendang dan mendorong dadanya dengan kekuatan yang amat dasyat. Ih, ah tanda tanya Cikong yang sama sekali tidak menduga hal itu dapat terjadi, tidak dapat menghindarkan dirinya yang ditendang dan didorong sedemikian kerasnya. Ketika tubuhnya terlempar ke atas kemudian terbanting, dia masih bengong dan kini matanya terbelalak memandang kepada kiki dan dia terbatuk-batuk keras karena tendangan pada dadanya tadi sungguh amat keras. Kalau bukan dia yang memiliki tubuh kuat terlatih, tentu akan roboh tewas atau setidaknya akan terluka parah. Kiki sudah meloncat berdiri setelah tadi menendang dan mendorong tubuh Cikong. Ia mengalami guncangan batin yang hebat ketika tiba-tiba merasa pemuda itu menempelkan mulut ke mulutnya. Teringatlah ia akan semua pengalamannya ketika penawannya semalam menggelutinya dan menciuminya, juga penawannya itu mencium mulutnya secara menjijikan sekali. Kini, otomatis ia menggunakan lengan bajunya untuk menggosok-gosok bibirnya, seolah-olah hendak menghapus bekas sentuhan bibir Cikong juga sekaligus menghapus semua cuman yang dilakukan oleh penawannya semalam. Mukanya menjadi merah, sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi ditujukan kepada Cikong dengan penuh kebencian. Apa, apa yang kau lakukan tadi? Nona tanda tanya Cikong masih kebingungan, karena terkejut dan juga karena kesakitan. Membunuh manusia macam kamu tanda seru Kiki sudah menerjang dengan penuh kemarahan dan kebencian. Semua laki-laki sama. Kurang ajar, hanya ingin mempermainkan dan memperkosa wanita. Semua laki-laki harus dibunuhnya. Terjangan itu merupakan pukulan di susul tendangan yang dahsyat sekali. Karena Cikong masih belum percaya bahwa gadis yang telah diselamatkan nyawanya itu benar-benar akan menyerangnya, maka dia pun masih lengah dan tidak memeladiri dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, biarpun dia dapat menghindarkan pukulan, tendangan itu tetap saja singgah di perutnya. Duk tanda seru kembali dia terjengkang dan terbanting ke atas pasir. Untung pasir itu lunak dan dia sudah bersiap dengan melindungi perutnya menggunakan tenaga dalam sehingga dia hanya terjengkang dan terbanting saja, tidak menderita luka parah. Akan tetapi sebelum dia sempat bangkit, gadis itu seperti harimau betina saja sudah menyerbu lagi dengan tendangan-tendangan berikutnya yang ditujukan ke arah kepalanya. Barulah Cikong terkejut setengah mati karena tendangan-tendangan ini adalah tendangan-tendangan maut yang dapat membunuh orang. Cepat dia menggerakkan tubuhnya bergulingan lalu meloncat berdiri. Ketika gadis itu menyerbu dengan pukulan kedua tangan secara cepat dan bergantian, Cikong mengangkat kedua tangannya dan menangkis. Duh! Plak dua kali dia menangkis dan taulah dia bahwa gadis ini pun, seperti orang yang menyerangnya semalam, memiliki tenaga sinkang yang kuat, gerakan-gerakan yang cepat dan serangan-serangan yang amat ganas. Jelaslah bahwa gadis ini tidak main-main karena semua serangannya merupakan serangan maut. Dia merasa penasaran sekali dan tubuhnya sudah mencelat ke belakang ketika Kiki kembali menerjangnya. Tahan dulu, Nona. Kalau engkau memang ingin membunuhku, setidaknya katakanlah padaku apa kesalahanku padamu. Jangan membuat aku mati penasaran, mendengar suara yang lembut dan sopan ini. Teringatlah Kiki bahwa pemuda ini mungkin tidak bermaksud berbuat tidak sopan, karena bukankah tadi pemuda itu mengatakan bahwa dia terpaksa melakukannya untuk menolongnya? Menempelkan mulut mereka. Ia bergidik. Engkau kurang ajar, engkau tiada bedanya dengan penjahat semalam. Engkau hendak berbuat hina dengan mencium mulutku. Tanda seru akhirnya ia berkata, mukanya berubah merah. Muka Cikong juga berubah merah sekali dan dia pun menunduk, menarik napas panjang. Selaka, pikirnya, kiranya ketika dia melakukan usaha meniupkan napas ke paru-paru gadis itu melalui mulutnya, gadis itu sudah siuman dan melihatnya. Maaf, Nona. Memang aku melakukan itu, akan tetapi bukan untuk berbuat kurang ajar, melainkan untuk menolongmu. Engkau pingsan, dan paru-parumu tidak bekerja, napasmu berhenti. Aku ingin meniupkan napas ke paru-parumu agar bekerja kembali. Dan jalan satu-satunya hanyalah meniupkan melalui mulut dan bohong. Aku tidak pingsan. Paru-paruku tidak macet. Tanda tanya kini Cikong memandang dengan matel, terbelalak, kemudian mukanya menjadi semakin merah. Kiranya selama itu engkau tidak pingsan? Ah, kalau begitu engkau sungguh jahat sekali, Nona. Aku mati-matian berusaha menolongmu, menyelamatkanmu, dan kau, kau malah mempermainkan aku? Pura-pura pingsan, menahan napas, air, betapa jahatnya engkau. Aku hampir mati melawan penjahat yang agaknya menawanmu, kemudian aku hampir mati untuk kedua kalinya ketika aku mati-matian melawan ombak menyeret balok itu ke pantai, hei-hi-hi. Agaknya engkau pula yang punya lah sehingga balok itu mampu bergerak ke sana ke sini menjauhiku, dan begitu berat ketika aku serat ke tepi sehingga aku kehabisan tenaga kini pemuda itu memandang penuh perhatian dan penuh selidik. Kiki yang berwatak nakal itu tersenyum mengejek. Engkau memang tolong. Tapi agaknya engkau jujur. Benarkah kau? Kau tidak bermaksud kurang ajar ketika engkau tadi menempelkan mulutmu ke mulut kucikong menggeleng kepala dengan keras. Aku bukan manusia macam itu, Nona. Kalau tidak melihat engkau pingsan, atau pura-pura pingsan, dan melihat betapa napasmu berhenti, mana mungkin aku berani melakukan hal itu benar-benar kau tidak sengaja menciumku karena kurang ajar tidak berani sumpah cikong melongong. Sumpah tanda tanya ya, bersumpahlah bahwa engkau tadi tidak bermaksud mencium aku untuk kurang ajar. Engkau harus bersumpah demi nama baik orang tuamu, menyebutkan namamu dan nama orang tuamu, baru aku mau percaya akan tetapi cikong menggeleng kepala dan wajahnya dibayangi kedukaan. Tidak mungkin, Nona, Kiki mengerutkan alisnya, matanya menyinarkan api kemarahan lagi. Kenapa tidak mungkin? Berarti kau benar-benar telah, tidak mungkin karena ayah ibuku telah lama meninggal dunia, ahaha tanda seru jawaban ini sama sekali tidak disangka-sangka Kiki dan sinar matanya kehilangan api kemarahannya, bahkan ada sinar kasihan memayang di wajahnya yang manis. Baiklah, kalau begitu bersumpahlah demi nama baik gurumu dengan menyebut namamu dan nama gurumu, gadis itu teringat bahwa pemuda ini liai, tentu murid seorang sakti maka tak mungkin berani mempermainkan nama gurunya dan tidak berani berbohong. Nona, selama hidupku aku belum pernah bersumpah kecuali ketika menjadi murid suhu, bagaimana untuk urusan begini saja aku harus bersumpah? Untuk apakah? Bagaimana kalau aku bersumpah tanpa menyebut nama suhu segala aku takkan percaya? Kalau engkau berani bersumpah demi nama gurumu, barulah aku mau percaya, kalau aku tidak mau aku tidak percaya dan berarti engkau bohong dan aku akan menyerangmu lagi, biar kita putuskan urusan ini dengan taruhan nyawa. Satu di antara kita akan menggeletak mati di sini terpaksa Cikong tersenyum sedih. Dia sungguh tidak mengerti wataku wanita. Pernah dia menyelamatkan seorang gadis dari kematian, yaitu ketika dia menolong Ciu Kui Eng, akan tetapi gadis itu pun segera menyerangnya mati-matian. Dan sekarang, dia mati-matian menolong gadis ini, hanya untuk menghadapi sikap yang aneh, bukan hanya memusuhinya, bahkan memaksa dia bersumpah segala dengan ancaman. Kalau dia menolak, dia akan diajak berkelahi sampai seorang di antara mereka mati. Adakah yang lebih aneh dan gila daripada ini? Sejenak dia menatap wajah itu, mempelajarinya dan seperti ingin menjenguk isi hati gadis yang berwajah manis ini. Akan tetapi segera pandang matanya melekat pada wajah itu, terutama kemanisan pada mulut yang dihias tahilalat di peti itu membuat dia sukar mengalihkan pandang matanya, membuat matanya terus memandang tanpa kedit. Hei! Kenapa kau tidak cepat bersumpah? Malah bengong memandang aku mentak kiki dan cikong terkejut. Wajahnya kembali menjadi kemarahan. Baiklah, baiklah, dia mengalah agar cepat selesai berurusan dengan gadis luar biasa ini. Aku Tan Cikong, ah, jadi namamu Cikong dan kau si Tan Cikong mengangguk dan mengulang sumpahnya. Aku Tan Cikong, bersumpah demi nama Suhu Namsan Losu, gurumu itu bernama Namsan Losu, apakah kedudukannya di tempat perguruanmu Cikong mengerutkan alisnya melihat kecerwatan gadis itu, akan tetapi dia menjawab juga. Suhu Namsan Losu seorang ketua kuil, lalu dia melanjutkan dengan mengulang kembali sumpahnya, aku, Tan Cikong, bersumpah demi nama Suhu Namsan Losu dan para suhu di Siaulimpai, airh, jadi engkau murid Siaulimpai? Pantas engkau lihai. Menurut kata ayah, tokoh Siaulimpai yang paling lihai pada saat ini adalah Siaulimhut. Apamukah Siaulimhut itu Cikong menjadi jengkel, akan tetapi ditahannya pula. Beliau adalah kakek guruku. Hanya kakek guru? Jadi engkau hanya cucu muridnya? Ah, kalau begitu, untung engkau tadi tidak jadi berkelahi dengan aku, kenapa kalau dilanjutkan, tentu engkau akan mati di tanganku? Menurut ayah, kepandaian Siaulimhut itu setingkat dengan ayahku. Aku putri ayah, berarti muridnya, kepandaianku setingkat lebih rendah dari ayah. Engkau hanya cucu murid Siaulimhut, kepandaianmu tentu dua tingkat lebih rendah, jadi aku setingkat lebih tinggi daripada engkau. Maka, kalau kita berkelahi, engkau tentu akan mati. Eh, kenapa engkau belum juga bersumpah? Apa ingin berkelahi saja agaknya mendengar bahwa pemuda itu hanya cucu murid Siaulimhut, hati Kiki menjadi besar dan memandang rendah? Cikong menjadi gemas bukan main. Ingin rasanya dia membanting topi kalau saja saat itu ada topi di atas kepalanya. Nona, sampai setahun di sini pun aku tidak akan dapat bersumpah kalau engkau terus memotong-motong ngomong aku. Kalau memang engkau ingin aku bersumpah, tutup dulu mulut Kiki Kong sudah merasa menyesal karena kemarahannya membuat dia mengeluarkan kata-kata kasar, dan dia tidak akan heran kalau gadis itu menjadi marah-marah oleh kekerasannya. Akan tetapi kembali dia melongo saking herannya. Gadis itu sama sekali tidak marah oleh kekasarannya, bahkan tersenyum demikian manisnya. Dia tidak tahu bahwa sejak kecil Kiki hidup di lingkungan yang kasar dan terbiasa oleh kekerasan, maka bahasa kasar yang dikeluarkan Cikong bahkan merupakan bahasa yang amat dikenalnya, sebaliknya sikap halus sopan malah membuat dia tak senang dan curiga. Baik, baik, bersumpahlah, Tan Cikong, aku yang salah tadi, kata Kiki sambil terkekeh. Dengan hati masih mendongkol, Gikong terpaksa mengulang kembali sumpahnya. Aku, Tan Cikong, bersumpah demi nama baik suhu Nam San Losu dan para suhu di Siau Limpai, termasuk Siau Bin Hutanda seru Kiki memotong lagi dan Cikong mengangkat telunjuknya memperingatkan, tidak memperdulikan ucapan Kiki dan melanjutkan saja, aku bersumpah bahwa tadi aku sama sekali tidak mempunyai niat buruk terhadap Nona, eh, Nona yang berdiri di depanku ini dan aku hanya bermaksud untuk meniupkan napas ke paru-parunya untuk menyelamatkan nyawanya apa-apaan itu sumpah tanpa menyebut namaku? Masa hanya Nona yang berdiri di depanku Kiki mencela? Habis aku belum tahu namamu, disuruh menyebut apa namaku Kiki, hem, nama apa itu Cikong mengerutkan alisnya, merasa dipermainkan lagi. Kau tidak percaya? Namaku Tengki dan semua orang memanggilku Kiki, ah, kau si Teng. Hem, apakah ada hubunganmu barangkali dengan tengkok bu yang berjuluk Haitok sepasang metu yang indah jeli itu terbelalak? Ah, kau sudah mengenal nama ayahku, ayahmu tanda tanya Cikong benar-benar terkejut setengah mati. Dia berhadapan dengan putri Haitok, seorang datuk iblis, seorang di antara empat racun dunia yang amat jahat. Ya, kenapa kau kaget pantas tanda seru pantas apa? Jangan bicara seperti dekat teki. Hayo katakan, pantas bagaimana Kiki berdiri dengan kedua tangan bertolak pinggang, sikapnya menantang sekali. Bajunya robek sana-sini, basah kuyuk melekat pada kulit tubuhnya, dan karena ia berdiri menantang dan membusungkan dada seperti itu, tubuhnya nampak indah menggelahkan, tubuh seorang gadis dewasa yang bagaikan bunga sedang mulai mekar, penuh dengan lekuk lengkung yang indah, tubuh yang penuh dan mulai masak. Cikong adalah seorang pemuda yang sejak kecil dididik kesopanan. Biarpun dia terpesona dan sejenak matanya melekat pada tubuh itu, namun dia cepat menundukan pandang matanya. Namun, pandang mata yang sekilas itu cukup sudah untuk memancing senyum kemenangan pada bibir Kiki. Sejak peristiwa yang amat mengerikan di perahu semalam, ia telah menjadi dewasa benar dan telah sadar sepenuhnya akan daya tarik pada tubuhnya, sadar bahwa kaum pria kagum kepada wajahnya, kepada tubuhnya. Tadi dalam kagetnya, ingin sekali Cikong mengatakan pantasengka sejahat ini akan tetapi setelah dia secara tak disengaja mengagumi keindahan tubuh Kiki, ingin dia berkata, pantasengkau begini cantik dan kini dia menahan semua keinginan itu dan berkata, pantasengkau demikian liai, menerima pujian ini, Kiki nampak senang. Ia seorang anak manja, maka pujian-pujian amat menyenangkan hatinya, apalagi pujian itu keluar dari mulut pemuda yang baru dikenalnya dan yang ternyata amat menarik hatinya ini. Tanpa malu-malu kini Kiki memandangi tubuh Cikong, tubuh yang nampak tegap dan kuat, sebagian dada yang nampak karena bajunya terbuka dan robek di bagian pundak, juga karena pakaian itu basah kuyuk, maka pakaian itu melekat pada kulit tubuh Cikong, membuat tubuhnya nampak jelas lekuk-lekuknya. Melihat betapa gadis itu memandanginya, Cikong terpaksa memandang juga tubuh gadis itu. Dia merasa tidak enak dipandangi seperti itu dan untuk mengalihkan perhatian, dia berkata, pakaianmu basah kuyuk, engkau tentu kedinginan, nona, hem, sama saja. Engkau juga. Tapi aku tidak kehilangan sepatuku dan kau, Cikong melihat ke arah sepasang kaki yang tidak bersepatu itu, kaki yang mungil, kecil dan putih kemerahan. Jantungnya tergetar dan kembali dia memaksa pandang matanya, untuk lari dari kaki itu. Kiking meloncorkan kakinya bergantian. Sialan. Dan aku tidak punya sepatu lain, juga semua buntalan pakaian ku lenyap. Gara-gara si keparat jahanam itu. Hem, siapa dia? Tahukah engkau Cikong menggeleng kepala? Aku tidak tahu, nona, Cikong, apa maksudmu dengan nona-nonaan? Kau bukan anak buah ayahku. Kalau anak buah ayahku harus menyebut Syochia, akan tetapi kau bukan, maka kau tidak boleh menyebut nona-nona segala membuat aku merasa canggung. Namaku Kiki, lupakah kau Cikong gelagapan? Belum pernah selamanya dia berdekatan dengan wanita, dan sekali berdekatan, dia bertemu dengan seorang gadis yang begini aneh luar biasa. Baiklah. Kiki, eh, thank you, eh, haha, Kiki, oh yeah, Kiki, kau tidak mengenal orang itu. Bagaimana rupanya? Engkau tadi berkelahi dengan dia, tentu engkau tahu bagaimana rupa orang itu. Aku hendak mencarinya dan kalau dapat ku temukan, akan ku robek-robek mulutnya sampai hancur lebur, akan ku cabut hidungnya dan ku berikan kepada burung gagak, ku lumatkan kepalanya, ku, aku tidak dapat melihat mukanya, non, eh, Kiki. Cuaca amat gelap, potong Cikong yang merasa ngeri mendengar ancaman-ancaman sadis itu. Sayang sekali. Tapi tentu engkau dapat mengenal bagaimana bentuk tubuhnya, apa pakaiannya dan bagaimana ciri-cirinya kembali Cikong menggeleng kepalanya. Aku tidak tahu. Terlalu gelap dan gerakannya terlalu cepat. Yang ku ketahui hanya bahwa dia itu lihai sekali, tiba-tiba gadis itu menghentakan kakinya ke atas pasir. Hayaa, kiranya engkau ini orang bodoh sekali, Cikong-Cikong terkejut lagi, tidak mengerti mengapa gadis itu tiba-tiba memakinya bodoh. Aku, bodoh tanda tanya ya, bodoh sekali. Engkau hanya bilang tidak tahu, tidak tahu, kau bodoh sekali dan aku paling benci sama orang bodoh Cikong menghela nafas panjang. Apa boleh buat? Memang aku bodoh. Akan tetapi kalau engkau merasa dingin dan perlu mengganti pakaianmu untuk sementara agar engkau dapat menjahit bagian yang robek dan dapat mencuci bersih lalu menjemurnya, aku masih mempunyai bekal pakaian untuk sementara kau pakai, berkata demikian, Cikong lalu mengambil buntalan pakaiannya yang disimpan tak jauh dari situ. Wajah Kiki nampak berseri gembira. Ah, bagus sekali, Cikong. Memang pakaianku ini perlu dicuci, dijemur dan dijahit. Wah, pakaianmu semua begini sederhana, seperti pakaian petani gunung. Pantasnya engkau dahulu menjadi hwasyosyaulimsi saja, kata Kiki sambil memilih-milih satu setel pakaian. Cikong tersenyum. Dalam keadaan biasa seperti itu, harus diakuinya bahwa Kiki merupakan seorang gadis yang lincah jenaka dan gembira. Memang aku nyaris menjadi hwasyok, Kiki. Nah, kau ganti pakaianmu, biar aku bersembunyi dulu, pemuda itu hendak melangkah pergi. Jangan pergi tiba-tiba Kiki membentak. Kau kira aku dapat kau tipu. Nah, berdiri saja di situ, akan tetapi engkau harus membelakangi aku. Awas, jangan berbalik sebelum aku mengatakan selesai Cikong tertegun, akan tetapi menahan senyum dan berdiri di tempatnya dan membalikan punggung membelakangi gadis aneh itu. Kiki lalu menanggalkan semua pakaiannya yang basah kuyuk, terus mengintai ke arah Cikong tanpa kedip, dan tergesa-gesa mengenakan pakaian Cikong yang sederhana itu. Tentu saja terlalu besar dan kedodoran, akan tetapi bagaimanapun juga pakaian itu menutupi seluruh tubuhnya dan ia merasa hangat oleh pakaian kering itu. Sudah selesai, kau boleh berbalik, Cikong berbalik dan sudah menahan diri agar tidak ketawa. Akan tetapi dia memang tidak perlu tertawa. Gadis itu dalam pakaian yang kebesaran tidak nampak menggelikan, bahkan nampak makin manis saja. Kiki, kenapa tadi kau bilang bahwa aku hendak menipu mu Cikong yang merasa penasaran menuntut keterangan? Semua laki-laki sama saja. Genit dan cerewis. Pernah ada dua orang anak buah ayahku hajar sampai hampir mampus karena mereka itu mengintai ketika aku mandi. Laki-laki paling suka mengintai wanita mandi atau tukar pakaian, dan kau pun seorang laki-laki. Kau bilang mau pergi, siapa tahu engkau hanya semi-uni agar dapat mengintai aku selagi aku bertukar pakaian. Hampir saja Cikong marah oleh tuduhan ini kalau dia tidak ingat bahwa gadis ini memang berwata aneh. Kekanak-kanakan dan kolokan sekali. Maka dia hanya tersenyum. Aku bukan laki-laki semacam itu, Kiki. Nah, sekarang aku yang mau berganti pakaian, tanpa berkata apa-apa lagi dia lalu pergi ke belakang batu-batu karang besar dan di sana dia berganti pakaian kering. Ketika dia kembali, Kiki nampak cemberut. Eh, kau mengapa Cikong bertanya? Kau memang bodoh. Aku bisa mencuci dan menjemur pakaian ku ini, akan tetapi bagaimana dapat menjahit yang robek Cikong tersenyum. Disebut bodoh berkali-kali baginya kini tidak terasa seperti penghinaan, bahkan seperti kelakar saja, seperti kelakar sayang antara sahabat. Mungkin aku bodoh, akan tetapi kalau engkau butuh jarum dan benang, inilah Cikong mengeluarkan jarum yang sudah ada benangnya cukup panjang dan menyerahkan benda itu kepada Kiki. Dia memang selalu membawa bekal jarum dan benang dalam buntalan pakaiannya. Kiki menerima benda itu dan agaknya lupa bahwa ia sudah mengatakan bodoh kepada Cikong, kini ia asyik mencoba untuk menjahit bagian pakaiannya yang robek. Akan tetapi Kiki adalah putri tunggal Hai Tok Tengkok Bu yang kaya raya. Sejak kecil ia dimanja dan dikelilingi pelayan-pelayan yang mengerjakan segala pekerjaan, mana ia pernah berkenalan dan menjamah jarum dan benang. Baru beberapa tusukan saja, tiba-tiba ia menjerit dan ibu jari tangan kirinya berdarah karena tertusuk jarum. Diam-diam Cikong merasa geli, akan tetapi dia tidak berani mentertawakan, hanya mendekati dan berkata, Biarkan aku yang menjahitkan bajumu yang robek itu, Kiki. Aku sudah biasa menjahit, tanpa berkata apa-apa Kiki menyerahkan bajunya dan Cikong lalu mulai menjahit bagian yang terrobek dengan rapinya. Kiki menghisap sedikit darah dari ibu jari yang tertusuk jarum tadi, kemudian nonton pemuda itu menjahit dengan pandang macu kagum. Akan tetapi ia hanya pandai mencela, tidak pandai memuji sama sekali. Setelah bajunya selesai dijahit, gadis itu lalu diajak oleh Cikong menuju ke sebuah sumber air yang berada di lareng bukit kecil dekat pantai untuk mencuci pakaiannya. Sambil menanti pakaiannya kering, mereka duduk bercakap-cakap di bawah pohon sambil berteduh dari serangan panas matahari yang sudah naik tinggi. Kiki tidak menolak ketika Cikong menawarkan roti kering dan dendeng, dimakan sedikit-sedikit sambil didorong teh cair yang dibuat Cikong pagi tadi. Engkau tidak mungkin melanjutkan perjalanan dengan kaki telanjang, Kiki. Kau pakailah sepatuku. Lumayan untuk sementara dapat melindungi kakimu, sepatumu itu terlalu besar, mana bisa kupakai mudah saja, dapat diganjal rumput kering. Nih, cobalah, ku carikan pengganjalnya, biarpun nampak lucu karena sepatu itu kebesaran, dapat juga dipakai oleh Kiki dan tak lama kemudian pakaiannya juga sudah kering. Kini ia berganti pakaian di belakang batu-batu karang seperti yang dilakukan Cikong tadi tanpa banyak rowel sehingga diandiam hati Cikong merasa girang. Setelah gadis itu muncul dari balik batu, memakai pakaiannya sendiri dan mengembalikan pakaian Cikong, gadis itu tersenyum gembira. Hanya sepatunya yang lucu, akan tetapi ia nampak cantik walaupun bukannya tidak dirias dan rambutnya masih awut-awutan. Sekarang aku akan pergi, katanya. Diam-diam Cikong terkejut dan dia merasa heran bukan main mengapa hatinya terasa tiba-tiba kosong dan kesepian mendengar betapa gadis ini mau pergi meninggalkannya. Akan tetapi dia menekan perasaan ini dan mengangguk. Harap engkau berhati-hati di dalam perjalanan, Kiki. Banyak orang jahat berkeliaran, akan tetapi dia merasa menyesal mengeluarkan ucapan ini tanpa ingat bahwa yang diberi nasihat itu adalah putri seorang datuk iblis, seorang tokoh kaum sesat. Kiki terkekeh. Aku sendiri putri seorang datuk, masa takut terhadap orang jahat? Yang ku takuti adalah orang-orang yang pura-pura dan yang menyerangku dari dalam gelap, ia berdidik teringat penjahat di dalam perahu semalam. Kau hendak pergi ke manakah Cikong tak dapat menahan hatinya bertanya. Aku hendak merantau, eh, baru aku ingat. Engkau begini liai, tentu engkau banyak mengenal tokoh Kang O, bukan? Cikong, apa engkau mengenal seorang bernama Keanjit? Murid pertama dari Tiantok Cikong terkejut, dan baru, dia teringat bahwa gadis ini putri Haitok, tentu saja mengenal Tiantok dan murid-muridnya. Akan tetapi dia menekan perasaannya yang menegang dan menjawab, aku pernah mendengar namanya. Apakah engkau mengenal dia, Kiki? Dan mau apa engkau mencari dia? Kabarnya dia itu lihai dan berbahaya sekali, dan kini Cikong mendengar jawaban yang membuat dia kembali bengong. Aku cari dia karena dia telah melarikan pusaka Gio Kliong Kiam. Ayah menyuruh aku mencarinya dan minta pusaka itu dari tangannya, kalau dia tidak menyerahkan hem, akan ku jelur telinganya dan ku hajar dia sampai kapok dan ku rampas pusaka itu, hampir saja Cikong tertawa. Dia tidak percaya kalau Haitok yang menyuruh gadis ini pergi sendiri saja mencari Keanjit. Seorang gadis yang masih begini mentah, yang seolah-olah seekor burung yang baru belajar terbang, tidak tahu tingginya langit dalamnya lautan luasnya bumi, disuruh mencari Keanjit dan merampas Gio Kliong Kiam? Akan tetapi tentu saja dia tidak mau mengejek. Kiki, hati-hatilah. Seluruh tokoh Kang Ou mencari-cari Keanjit itu dan semua orang pandai siap memperebutkan pusaka Gio Kliong Kiam. Engkau baru berjumpa dengan aku saja sudah berani membicarakan urusan pusaka itu. Kalau orang lain yang mendengarnya, engkau bisa celaka, ayuh, kau kira aku anak kecil? Kalau aku bicara terus terang denganmu, itu karena aku percaya padamu, tahu bahwa engkau seorang baik, apalagi engkau murid siau limpe walaupun murid tingkat rendahan saja. Sudahlah, katakan saja apakah kau tahu di mana dia berada Hekeng Moko Anjit? Aku tidak tahu, Kiki, sungguh aku sendiri tidak tahu. Cikong termenung karena dia sendiri pun tidak pernah berhasil mencari tokoh itu. Dia sendiri pun ingin dapat menemukan tokoh itu dan mencoba untuk merampas kembali pusaka Gio Kliong Kiam untuk membersihkan nama Siau Bin Hud. Sudahlah, mana kau tahu? Biar aku cari sendiri. Nah, selamat berpisah, Cikong, engkau baik sekali. Lain waktu kita bertemu kembali, kata Kiki dan gadis ini sudah membalikan tubuhnya lalu berjalan pergi. Akan tetapi baru beberapa langkah, ia seperti teringat akan sesuatu dan berhenti, lalu berbalik. Cikong, engkau sudah bersumpah. Jadi benar engkau tidak menciumku, melainkan hendak meniupkan napas ke dalam paru-paruku yang kau kira macet tentu saja Cikong terheran, akan tetapi dia mengangguk. Benar, jadi engkau tidak ingin mencium aku, Cikong sepasang mata pemuda itu terbelalak. Ah, Kiki, itu, itu, tidak sopan namanya. Kita baru saja bertemu, mana aku berani melakukan perbuatan yang melanggar tata susila itu Kiki tersenyum, akan tetapi sepasang matanya memandang penuh selidik dan Cikong merasa seolah-olah sinar matu gadis itu dapat menembus ke dalam ruang dadanya dan melongok, mengintai isi hatinya. Andai kata kita sudah berkenalan lama, kita sudah menjadi sahabat, apakah engkau tidak ingin mencium aku? Cikong tentu saja pertanyaan ini seolah-olah sebatang pedang yang ditodongkan di depan hidung pemuda itu. Dan dia tidak mau menjawab, bahkan masih bengong saking kaget dan herannya. Aku, aku, ah, aku tidak tahu. Gadis itu mengerutkan alisnya. Jawaban ini mengesalkan hatinya. Entah bagaimana, ia merasa bahwa andai kata Cikong menciumnya, seperti yang dilakukan penjahat dalam perahu, mencium dengan lembut bukan paksaan, agaknya, ia tidak akan menolak dan akan merasa senang sekali. Akan tetapi tentu saja, Cikong tidak tahu. Tentu saja engkau tidak tahu, memang kau bodoh. Sudah ku ketahui itu sejak tadi, dan gadis itu lalu membalikan tubuhnya dan melangkah pergi, hatinya kecewa dan mendongkol, kakinya agak terpincang-pincang karena sepatu yang diganjal itu sungguh tidak enak rasanya, sama tidak enaknya dengan perasaan hatinya. Sejenak Cikong bengong mengikuti tubuh Kiki dengan pandang matanya, lalu dia menjatuhkan diri duduk di atas rumput, memegangi kepala dengan kedua tangan. Memang aku bodoh tanda seru dan ini bukan pura-pura. Dia merasa benar-benar bodoh dan tidak mengerti sama sekali akan sikap Kiki. Setelah gadis itu tidak nampak bayangannya lagi, Cikong membayangkan wajah Kiki dan juga wajah Kui Eng. Ketika dia berjumpa dengan Kui Eng, dia pun dibikin bingung dan tidak mengerti akan sikap gadis itu. Kini, bertemu dengan Kiki, dia menjadi semakin bingung. Betapa anehnya dan luar biasanya makhluk yang disebut wanita itu. Aneh, luar biasa, berbahaya, dan amat menarik hati. Dulu dia pun tertarik sekali kepada Kui Eng, dan sekarang dia lebih tertarik lagi kepada Kiki, dengan wataknya yang angin-anginan, kekanak-kanakan, keminter, dan mengguncangkan kabu itu. Cikong lalu menggeleng kepala dan menjambak rambut sendiri. Ihaha, mengapa engkau menjadi begini matuk keranjang, heh dan dengan kekuatan batinnya, diguncangnya dua bayangan wajah gadis itu sehingga buyar dan tak lama kemudian dia pun meninggalkan tempat itu dengan kaki telanjang. Sesuai dengan petunjuk yang diterima suhunya, Lian Hang menyelidiki jejak koanjit di selatan, karena perjalanannya itu membawanya ke daerah kanton, maka timbul keinginan hatinya untuk menjenguk makam ayah ibunya di luar kota Tungkeng, di sebuah tanah kuburan umum untuk orang-orang dusun yang sederhana. Kuburan ini memang berada di tempat sunyi di luar kota, di mana terdapat daerah perbukitan batu yang tandus dan banyak terdapat guha-guha di situ, disebut guha kelelawar karena di situ terdapat banyak kelelawar sehingga tempatnya menjadi kotor menyeramkan. Jarang ada orang suka mendatangi tempat ini, kecuali mereka yang mengunjungi kuburan nenek moyang pada waktu-waktu tertentu. Perbukitan tandus itu pun jarang didatangi orang karena tidak ada pohon, tidak ada kayu, yang ada hanya batu-batu besar. Daerah yang amat tandus dan mati. Dalam perjalanannya yang lalu ketika ia mencari jejak koanjit, ia pernah datang ke makam orang tuanya dan telah ditemukannya makam itu menurut petunjuk penduduk Tung Keng. Oleh karena itu, kini ia langsung saja pergi ke tanah kuburan itu walaupun hari telah menjelang senja. Bahkan ia mengambil keputusan untuk bermalam di kuburan orang tuanya malam itu. Akan tetapi, baru saja ia tiba di luar pagar tanah kuburan, ia berhenti melangkah, bahkan cepat menyelinap di antara nisan-nisan yang di tembok tinggi itu, karena ia melihat ada seorang gadis sendirian sedang berlutut di depan makam ayah ibunya. Tentu saja ia merasa terkejut dan heran sekali. Setahunya, ayah ibunya tidak mempunyai sanak keluarga kecuali dirinya. Siapakah gadis itu? Dan mengapa pula gadis itu memberi penghormatan kepada makam ayah bundanya? Karena merasa curiga, Lian Hang segera menyelinap dan menyusup-nyusup mendekat sambil bersembunyi, lalu mengintai dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Gadis itu cantik sekali dan sebaya dengan dia sendiri. Wajahnya manis sekali dengan sepasang metu yang tajam dan jeli seperti bintang kejora. Akan tetapi melihat sikapnya Lian Hang dapat menduga bahwa agaknya gadis ini bukan seorang gadis yang lemah. Yang membuat ia keheranan adalah ketika ia mendengar kata-kata bisikan yang keluar dari mulut gadis itu. Jiwi tentu tidak mengenal aku, demikian gadis cantik itu berbisik. Seolah-olah sedang bicara kepada ayah bunda Lian Hang yang terus mengintai, Akan tetapi aku tahu bahwa Jiwi adalah guru silat Siau Peng dan istrinya yang dulu tinggal di Tungkeng dan yang tewas karena perbuatan jahat mendiang ayahku Ciu Loktai. Ayah dan seluruh keluarganya telah binasa, oleh karena itu aku, Ciu Kui Eng, sebagai anak tunggalnya, Sengaja mendatangi kuburan para korbannya untuk mintakan ampun bagi ayah agar arwahnya tidak terlalu tersiksa di alam baka. Mendengar bisikan ini, hati Lian Hang merasa terharu. Ah, kiranya inilah Putri Ciu Loktai Hartawan yang dulu menjadi penyebab kematian ayah bundanya. Putrinya yang kabarnya memiliki kepandayan tinggi itu. Dan kini, Putri Hartawan itu mintakan ampun untuk dosa-dosa mendiang ayahnya kepada para korban ayahnya. Melihat ini saja sudah mendatangkan perasaan suka dan kasihan dalam hati Lian Hang. Tidak, ia tidak akan memusuhi gadis ini, biarpun tadinya memang ia mengandung maksud untuk menegur dan meminta pertanggungan jawab Putri keluarga Ciu atas dosa yang dilakukan Ciu Loktai terhadap orang tuanya. Gadis ini tidak tahu apa-apa dan ketika perbuatan keji ayahnya berlangsung, tentu gadis ini masih kecil, sama dengan ia. Gadis ini tidak tahu apa-apa dan tidak adilah kalau gadis ini harus mempertanggung jawabkan perbuatan jahat ayahnya. Melihat kini Kui Eng minta ampun untuk ayahnya di depan kuburan itu, terhapuslah sudah semua ganjalan hati Lian Hang. Ia tidak lagi menganggap keluarga yang tinggal satu-satunya ini sebagai musuh dan musuhnya hanya tinggal dua nama lagi, yaitu Gang Kibin dan Lok Haun. Sudah timbul keinginan hatinya untuk keluar dari tempat persembunyiannya, untuk memperkenalkan diri dan mengikat persahabaran dengan gadis cantik itu ketika tiba-tiba ia tertarik melihat berkelebatnya bayangan orang di seberang. Kemudian terdengar suara ketawa dan tahu-tahu telah meloncat seorang laki-laki di dekat Siu Kui Eng yang juga terkejut dan gadis itu sudah meloncat bangun menghadapi laki-laki itu. Lian Hang tetap bersembunyi dan menonton dengan hati tegang. Melihat kemunculan laki-laki itu, Lian Hang dapat menduga bahwa laki-laki itu tentu seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Ia tadi hanya melihat bayangan saja berkelebat dan tahu-tahu laki-laki itu telah berada di dekat Kui Eng. Laki-laki itu bertubuh tinggi kurus, mukanya yang berkulit kehitaman itu jelas membayangkan kekejaman, matanya yang mencorong hijau itu dan senyumnya yang sinis membayangkan kelicikan. Kepalanya mengenakan sebuah topi batok dan rambutnya yang gemuk hitam di kuncir, keluar dari belakang topinya dan melilit leharnya. Matanya yang mencorong seperti macu kucing atau macu burung hantu di waktu malam itu memandang ke arah Kui Eng dengan penuh kagum dan senyumnya makin menyeringai sadis. Melihat munculnya orang yang tak dikenalnya ini, yang memandangnya seperti itu dengan mulut menyeringai, Kui Eng menjadi marah. Bangsat dari manakah berani mengangguku bentaknya, siap untuk menyerang. Akan tetapi laki-laki itu malah terkekeh, suara ketawanya seperti burung hantu dan hal ini tentu saja membuat Kui Eng merasa ngeri dan memandang tajam dan penuh keheranan, menduga-duga apakah yang dihadapinya ini bukan orang gila. Akan tetapi, tiba-tiba pria itu mengeluarkan suara gerengan yang menggetarkan tempat itu. Lian Hang yang berada dalam tempat persembunyiannya, terkejut bukan main ketika merasa betapa jantungnya terguncang keras. Tahulah ia bahwa pria itu telah mempergunakan tenaga hikang dalam suaranya dan suara itu merupakan serangan yang ganas dan berbahaya sekali. Maka ia pun cepat menahan nafas mengerahkan sinkang untuk melindungi jantung dan telinganya. Kui Eng juga terkejut bukan main karena ia merasa betapa jantungnya terguncang. Ia yang berdiri dekat pria itu dan yang menjadi sasaran serangan lengkingan itu, hampir saja roboh. Akan tetapi, sebagai murid T.E. Tok yang sakti, tentu saja ia tahu apa yang harus dilakukannya menghadapi serangan tiba-tiba itu. Serangan suara itu datangnya terlalu mendadak sehingga ia kedahuluan atau kecurian, cepat ia mengerahkan sinkang dan memejamkan matu untuk beberapa detik. Inilah yang mencelakakannya. Dan adatnya ini pula yang telah diperhitungkan dengan masak oleh pria yang nampaknya amat cerdik itu. Begitu Kui Eng memejamkan mata, pria itu sudah mengeluarkan sehelai sapu tangan merah yang sudah dipersiapkannya dan sekali mengebutkan sapu tangan di depan muka Kui Eng, ada bubuk merah yang baunya harum keras memasuki hidung gadis itu. Kui Eng terkejut, maklum apa artinya itu ketika hidungnya menyedot bau harum keras. Ia mengeluarkan teriakan dan meloncat ke belakang, akan tetapi ia terhuyung karena mulai dipengaruhi bubuk racun pembius. Ia seorang gadis yang lihai dan kuat, maka racun bubuk itu tidak membuatnya roboh, hanya terhuyung dengan kepala pening. Dan agaknya ini pun sudah diperhitungkan oleh pria itu, karena dengan langkahnya yang lebar dia telah mengejar dan menyerang dengan kedua tangannya yang besar. Dua lengan yang panjang itu bagaikan ular-ular hitam meluncur. Andai kata ia tidak berada dalam keadaan pening, tentu Kui Eng tidak akan mudah dirobohkan. Akan tetapi gadis ini telah kecurian, telah menyedot bubuk racun pembius sehingga menghadapi serangan dua tangan itu, ia tidak mampu mempertahankan diri. Sebuah totokan pada pundaknya membuat ia terkulai lemas. Hehehe pria itu lalu menyambar tubuh Kui Eng, dipanggulnya dan dibawanya lari pergi dari kuburan itu. Lian Hang terkejut bukan main. Ia sendiri pun tadi mengerahkan tenaga melindungi dirinya dari serangan suara maut itu. Dan melihat betapa Kui Eng ditawan, tentu saja timbul niat hatinya untuk membantu gadis itu. Akan tetapi ia teringat. Bagaimanapun juga, Kui Eng adalah putri seorang yang amat kejam. Ia tidak mengenal Kui Eng dan belum tahu bagaimana watak gadis itu. Ia pun tidak mengenal pria itu dan tidak tahu apa yang telah terjadi di antara mereka. Ia tidak tahu siapa yang bersalah di antara keduanya maka kini timbul perbuatan itu. Siapa tahu kalau-kalau Kui Eng yang telah melakukan kesalahan dan pria itu datang untuk menangkapnya atau membalas denem? Ia harus berhati-hati dan tidak boleh sembrono dalam mencampuri urusan dua orang yang belum dikenalnya. Maka ia pun cepat membayangi tubuh pria yang melarikan Kui Eng. Orang itu, biarpun memanggul tubuh seorang gadis, dapat bergerak cepat bukan main, berlomcatan di antara batu-batu yang besar seperti seekor keras saja. Akan tetapi Lian Hang juga seorang gadis yang memiliki ginkang yang tinggi sehingga tidak terlalu sukar baginya untuk membayangi terus. Tiba-tiba saja ia kehilangan orang yang dibayanginya. Lian Hang terkejut. Cepat ia menghampiri tempat di mana bayangan tinggi kurus itu melenyapkan diri. Ia hanya melihat sekumpulan batu-batu yang besar. Sama sekali tidak ada tempat untuk menyembunyikan diri, akan tetapi tiba-tiba saja orang itu telah lenyap. Lian Hang merasa penasaran dan ia mencari-cari, menjenguk ke belakang setiap batu besar. Namun orang itu bersama tubuh Kui Eng lenyap seperti pandai menghilang saja. Lian Hang yang merasa penasaran dan khawatir akan keselamatan Kui Eng, tidak mau meninggalkan bukit itu, terus berkeliaran mencari-cari. Sampai lama ia mencari, sampai senja mulai membawa kegelapan menyelimuti bukit, tetap saja ia tidak berhasil menemukan pria yang melarikan Kui Eng. Ia mulai putus harapan dan mulai mengira bahwa tentu laki-laki itu memiliki jalan rahasia dan kini tentu sudah jauh meninggalkan tempat itu. Ia mulai melihat-lihat ke sekeliling bawah bukit, berniat untuk meninggalkan tempat itu, kembali ke kuburan orang tuanya ketika tiba-tiba ia mendengar jerit suara wanita yang keluar dari dalam bukit, dari bawah tanah yang dipijaknya. Lian Hang meloncat dengan kaget. Bayangan itu tadi lenyap seperti di telan bumi dan kini ada suara jeritan wanita dari bawah bumi. Di telan bumi ah, tentu saja. Kenapa ia begitu bodoh? Satu-satunya tempat di mana orang tadi melenyapkan diri, tentu di dalam bukit di bawah bumi, di bawah batu-batu itu. Tentu ada jalan rahasia ke situ. Terdorong oleh jeritan tadi yang ia duga tentu suara Kui Eng, Lian Hang mulai mencari-cari, mengguncang setiap potong batu, beraba-raba di dalam cuaca yang mulai gelap. Ia hampir putus asa karena batu-batu itu tidak ada yang menyembunyikan rahasia ketika tiba-tiba ada sinar mencorong dari celah-celah antara batu. Ia merasa girang sekali dan cepat ia meloncat mendekati batu-batu itu. Tak salah lagi. Ada sinar terang menyorot keluar melalui celah-celah batu, sinar yang datangnya dari bawah. Dengan hati-hati ia pun memergunakan tangannya yang dialiri tenaga sin kang untuk menggeser batu besar dan ia berhasil. Di balik batu besar itu terdapat sebuah lubang terowongan ke bawah tanah. Dengan hati-hati sekali Lian Hang lalu menuruni lubang itu dan ternyata terdapat tangga batu menuju ke bawah dan ia dapat merayap ke bawah dituntun oleh sinar terang yang menyorot dari bawah. Akhirnya, tangguya batu itu membawanya ke sebuah ruangan yang garis tengahnya tidak kurang dari 6 meter dan ketika ia mengintai, hampir saja ia mengeluarkan seruan keras karena kaget, meri dan marah. Lian Hang mengintai dari balik pintu batu, dengan alis berkerut dan mat mencorong marah memandang ke dalam. Di tengah ruangan itu nampak Kui Eng berdiri dengan kedua lengan tergantung. Kedua pergelangan tangannya terikat ke atas dan tergantung, demikian pula kedua pergelangan kakinya. Dan pakaian gadis itu sudah robek-robek membuatnya hampir telanjang. Bagian-bagian tubuh gadis itu nampak jelas di antara robekan-robekan yang membuat pakaian itu cabik-cabik dan hampir tanggal dari tubuhnya. Wajah gadis itu pucat sekali dan nampak titik-titik air mata membasahi matu dan kedua pipinya. Dan kini gadis itu memandang dengan metel, terbelalak dan mulut menggigil ketika laki-laki tinggi kurus itu mengeluarkan seekor tikus yang dipegang pada ekornya sehingga tikus itu menggeliat-geliat ingin lepas. Pria itu berdiri sambil bersandar dinding batu. Sepasang matanya makin mencorong mengerikan, seperti mati setan ketika tertimpa sinar obor yang bernyala di atasnya. Mulutnya tersenyum sinis penuh kekejaman. Lebih mengerikan lagi, seekor ular besar melingkar di lehernya, dan kepala ular itu pun terjulur ke depan, lidahnya keluar masuk seolah-olah ular itu pun menggoda Kui Eng, hendak menjilapi atau mematuk. Hehehe, Ciu Kui Eng, engkau masih berkeras kepala? Menyerahlah dengan baik-baik, dan aku akan menjadikan engkau istri atau sekutu yang akan hidup penuh dengan kesenangan dan kemuliaan. Mari kita bina bersama, kita kejar kedudukan yang tinggi di dunia ini. Aku murid Tiantruk dan engkau murid Tietok, bukankah kalau kita berjodoh sudah tepat sekali? Untuk apa engkau ingin merebut Giyok Liong Kiam dariku? Engkau takkan menang. Bukankah lebih baik kalau kita menjaganya bersama? Marilah, sayang, marilah manis, aku cinta padamu. Koanjit, manusia iblis. Aku tidak sudi. Lebih baik bunuh saja aku. Aku tidak takut mati. Aku tidak sudi menjadi istrimu, aku tidak sudi. Mereka sentuh pria itu ternyata adalah Koanjit. Mendengar ini, berdebar rasa jantung dalam dada Lian Hong. Kenyataan-kenyataan yang amat mengejutkan hatinya. Kiranya pria ini adalah Koanjit, orang yang selama ini dicarinya. Dan lebih mengejutkan lagi, kiranya Kui Eng adalah murid Tietok, seorang di antara empat racun dunia. Akan tetapi ia pun melihat sikap Kui Eng yang menolak ajakan keji dari Koanjit. Hehehe, nona manis. Aku sudah menyentuhmu sejak tadi, heh, heh. Kalau aku mau, sejak tadi aku sudah dapat memilikimu secara paksa. Akan tetapi aku tidak senang memaksa. Aku tidak ingin membunuhmu. Engkau merupakan pembantu yang amat baik. Kalau aku memperkosamu, tentu engkau akan kubunuh kemudian. Tidak ada gunanya. Sayang memperkosa seorang lihai sepertimu. Kalau aku butuh wanita, dengan mudah sekarang juga aku akan dapat memilih di antara mereka di mana saja. Akan tetapi aku butuh pembantu, butuh sekutu dan istri. Dan kaulah yang tepat menjadi orang itu, aku tidak sudi. Lebih baik mati lihat ini Koanjit mendekatkan tikus ke leher Kui Eng sehingga gadis itu mengeluarkan rintihan geli dan takut. Kau boleh pilih. Ku siksa dengan tikus dan ular ini sampai engkau hidup tidak mati pun tidak dan pikiranmu akan berubah, membuatmu menjadi gila. Lalu kau ku bebaskan sebagai orang gila yang telanjang bulat. Ataukah ku perkosa engkau dengan care yang paling keji sehingga akhirnya engkau pun akan menjadi gila? Atau ku pergunakan obat racun perangsang sehingga akhirnya engkau pun akan menyerahkan dirimu dalam keadaan tidak sadar dan terus setiap hari ku jejali obat perangsang yang akhirnya akan meracuni dirimu dan membuat engkau menjadi gila lelaki. Atau ku serahkan engkau kepada anak buahku, orang-orang buas dan kasar, agar engkau dikeroyok oleh peluhan orang dari mereka dan akhirnya mampus dalam keadaan yang amat terhina? Nah, kau pilih antara semua itu, ataukah engkau mau menyerahkan diri dengan sukarlah kepadaku, menjadi istri, sekutu dan pembantuku yang terhormat? Nah, pilihlah sebelum terlambat, setelah berkata demikian, untuk menambah pengaruh ucapannya tadi, kau anjit menggeser-geserkan pikus hidup itu di leher, dada dan perut kuieng. Tentu saja kuieng merasa jijik bukan main, jijik, geli dan ngeri sampai ia menggelinjang-gelinjang kegelian. Melihat gadis ini menggelinjang dan menggeliat, sepasang macu ke anjit makin mencorong penuh nafsu yang mendidih. Tadi dia kurang berhasil ketika menggunakan ular. Ternyata kuieng, yang sudah biasa dahulu dilatih oleh gurunya memergunakan banyak ular, tidak takut dan tidak ngeri melihat ular. Akan tetapi begitu dia mempergunakan seekor tikus, gadis yang gagah perkasa dan tidak takut mati ini menggelinjang-gelinjang penuh kengerian. Hehehe, pilihlah, manis, hehehe, ke anjit girang sekali melihat usahanya memaksa kuieng hampir berhasil dan makin giat dia menggeser-geserkan pikus hidup itu ke bagian-bagian tubuh yang paling peka. Sudah cukup bagi Lian Hang menonton semua itu. Ia kini yakin benar bahwa laki-laki tinggi kurus itu adalah ko anjit, pencuri Giyok Liong Kiam dari tangan Tiantok dan orang yang selama ini dicari-carinya. Dan ia pun sudah melihat betapa kuieng, walaupun putri seorang hartawan jahat, walaupun murid T.E. Tok, ternyata merupakan seorang gadis yang cukup baik. Gadis itu telah menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan ayahnya dan telah memperlihatkan kebaikan hatinya dengan memintakan ampun untuk arwah ayahnya di depan kuburan korban-korban ayahnya. Dan kini, setelah tertawan oleh ko anjit, gadis itu menolak semua bujuk rayu ko anjit untuk membantunya, bahkan memilih mati daripada dijamah oleh penjahat berwata iblis itu. Dua syarat ini cukup untuk menganggap kuieng seorang gadis yang baik dan patut diselamatkan dari ancaman yang lebih mengerikan daripada maut bagi seorang gadis terhormat. Lian Hong bukan seorang gadis yang semrono. Tidak, biarpun ia pendiam dan sederhana, namun ia seorang yang amat cerdik. Santok, gurunya yang pernah menjadi datuk iblis itu, telah mendidiknya dengan tekun, bukan hanya dalam ilmu-ilmu silat tinggi, akan tetapi juga telah memberi tahu tentang segala kecurangan dan akal busuk di dunia perselatan kaum sesat. Ia sudah memperhitungkan masak-masak lebih dahulu sebelum bergerak. Ia dapat melihat tadi kira ko anjit merobohkan kuieng dan tahulah ia bahwa ko anjit adalah seorang yang selain liha'i ilmu silatnya, juga amat curang dan penuh muslihat. Oleh karena itu, kalau ia maju begitu saja menyerang ko anjit dengan kekerasan, banyak sekali bahayanya dan mungkin saja ia tidak akan berhasil menolong kuieng, malah ia bisa tertawan pula. Dan ia harus berhasil menolong kuieng. Kalau gadis murid T.E. To itu dapat ia bebaskan dari belenggu, maka mereka berdua tentu akan dapat mengalahkan ko anjit. Maka ia pun cepat menyelingap meninggalkan tempat pengintaiannya. Tak lama kemudian, selagi ko anjit terkekeh gembira dan kuieng menggeliat-geliat saking gelinya ketika tikus itu meronta-ronta di dadanya, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring sekali dari arah terowongan. Hei, tikus ko anjit. Kalau memang gagah, jangan hanya mengganggu wanita, hayo keluar dan terima binasa. Tentu saja ko anjit kaget dan marah mendengar suara pria yang berat ini, yang datangnya dari atas dan suaranya menerobos memasuki terowongan. Dimaki dan ditantang begitu, dia kehilangan nafsu berahinya yang berubah menjadi nafsu amarah. Dengan geram dia membanting binatang tikus yang tadi dipergunakannya untuk menggodak wieng ke atas lantai sehingga tubuh binatang itu hancur berantakan dan darahnya munkrat kemana-mana, kemudian dia meloncat keluar dari ruangan itu menerobos jalan terowongan untuk menghadapi musuh yang berada di atas. Tentu saja suara tadi keluar dari mulut lianhang yang merendahkan suaranya seperti suara pria dan dengan kekuatan hikang ia memindahkan suaranya sehingga seperti terdengar datang dari luar. Sebetulnya ia masih berada di terowongan itu, di luar ruangan di mana ko anjit menyiksa kui yang dan ia bersembunyi di balik batu. Pada saat ko anjit berkelebat keluar, cepat sekali lianhang keluar dari tempat persembunyiannya, dengan beberapa loncatan saja ia sudah berada di dekat kui yang dan tanpa banyak cakap ia lalu menggunakan ujung gagang kipasnya menotok tiga jalan darah di punggung dan kedua pundak kui yang untuk membebaskan totokan yang membuat tubuh kui yang lemas. Kemudian, ia membantu kui yang melepaskan belenggu kaki tangannya, hal yang mudah saja dilakukan kui yang setelah ia terbebas dari totokan. Dapat dibayangkan betapa girang dan lega rasa hati kui yang ketika mendapatkan pertolongan ini. Ia pun memandang kagum kepada gadis cantik yang menolongnya, karena orang yang berani menolongnya berani menentang ko anjit dan tidak sembarang orang berani menentang seorang penjahat liai seperti ko anjit. Terima kasih, bisiknya. Siapa engkau lian hang tersenyum? Nanti saja kita bicara. Sekarang mari kita keluar dan kita hajar tikus busuk tadi, teringat akan ko anjit, kui yang mengepal tinjunya. Baik, mari kita bunuh Jahanam itu dua orang gadis perkasa itu berlomcatan keluar dari ruangan itu. Dilubang masuk menuju terowongan, hampir mereka bertumbukan dengan ko anjit yang hendak masuk lagi. Tadi ko anjit cepat keluar untuk mencari orang yang menantangnya, akan tetapi di luar sunyi saja, bahkan cuaca yang agak gelap karena malam sudah mulai tiba dan tidak nampak ada bayangan seorang pun manusia. Dia merasa heran, penasaran dan marah. Lalu dia teringat akan tawanannya yang ditinggalkan di dalam ruangan bawah tanah. Timbul kekhawatirannya kalau-kalau tawanan itu akan ditolong orang yang tadi mengeluarkan suara, maka dia pun cepat masuk lagi. Akan tetapi tiba-tiba ada dua bayangan orang berkelebat dari dalam dan seorang di antara mereka menyerangnya dengan tendangan berantai yang amat cepat dan dasyat. Bukan serangan itu yang mengejutkan karena ko anjit mampu meloncat ke belakang dan keluar lagi dari lubang itu untuk menghindarkan diri, Akan tetapi yang membuatnya bengong dan marah sekali adalah ketika mengenal orang yang menendangnya adalah gadis yang pakaiannya compang-camping setengah telanjang, bukan lain adalah tawanannya tadi, Ciu Kui Eng. Dan kini Kui Eng sudah meloncat keluar, diikuti seorang gadis lain yang memiliki sepasang metu yang lebar, indah dan sinar matanya tajam sekali. Dengan hati penuh kegeraman dia dapat menduga bahwa tentu gadis bermata lebar ini yang telah membebaskan Kui Eng. Keparat, siapa kau berani menantangku bentaknya? Akan tetapi Kui Eng yang sudah tidak dapat menahan lagi kemarahan hatinya, tanpa banyak cakap lagi tidak memberi kesempatan kepada ko anjit untuk bicara dan ia sudah menyambar sepotong kayu yang terletak di atas tanah Dan dengan tongkat ini ia pun lalu menyerang dengan ilmu yang paling diandalkan oleh T.E. top gurunya, yaitu Cui Beng Hek Pang, tongkat hitam pengejar nyawa. Dan Lian Hang memang juga tidak ingin banyak bicara dengan ko anjit, maka ia pun cepat membantu Kui Eng dengan serangan senjata kipasnya. Dengan gerakan aneh gagang kipasnya menyambar-nyambar dasyat menghujankan totokan-totokan maut ke arah jalan darah di tubuh bagian depan lawan. Menghadapi serangan dua orang gadis itu, ko anjit terkejut bukan main. Melihat betapa tongkat di tangan Kui Eng itu hanya sebatang cabang tohon akan tetapi dapat berubah menjadi senjata yang luar biasa ampuh dan berbahayanya, dia tidak merasa heran karena maklum betapa lihainya guru gadis itu. Akan tetapi melihat betapa kipas di tangan gadis bermata lebar itu tidak kalah hebatnya dari tongkat Kui Eng, dia benar-benar terkejut dan terpaksa dia mengerahkan seluruh kecepatan gerakannya untuk menghindarkan diri dari cengkeraman maut. Dia mengelap dan berlengcatan ke sana-sini, sedikit pun tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang. Demikian hebatnya dua orang gadis itu menyerang. Ko anjit mengenal lawan tangguh. Memang ada rasa penasaran di dalam hatinya bahwa dia kehilangan Kui Eng yang sudah berada dalam cengkeramannya, dan merasa penasaran pula dia bahwa dia tidak mampu mengelahkan dua orang gadis muda. Akan tetapi karena dia tahu bahwa kalau dia terlalu lama menghadapi dua orang gadis ini, mungkin saja dia akan celaka di tangan mereka, maka dia pun mengeluarkan suara gerengan yang menggetarkan itu. Akan tetapi sekali ini, Kui Eng dan Lian Hang sudah siap. Mereka tahu bahwa lawan ini memiliki ilmu semacam gerengan harimau yang berbahaya, maka mereka pun cepat mengerahkan sinkang untuk melindungi diri masing-masing sehingga tidak sampai didahului daya serangan suara itu. Sambil melindungi diri dengan pengerahan sinkang, tongkat dan kipas di tangan dua orang gadis itu masih terus menyambar-nyambar dasyat menghujankan totokan dan pukulan maut ke arah tubuh ko anjit. Ko anjit mengeluarkan sapu tangan merahnya. Akan tetapi juga untuk menghadapi itu, Lian Hang dan Kui Eng sudah siap siaga. Maka ketika ko anjit mengebutkan sapu tangannya, dua orang gadis itu sudah menahan nafas dan kini tongkat di tangan Kui Eng menyambar ke arah sapu tangan itu pada saat kipas Lian Hang menotok pinggang. Bertanda selu sapu tangan merah itu pun terobek oleh hujung tongkat. Ko anjit mengeluarkan seruan kaget dan sekali meloncat dia telah pergi jauh dan tanpa menoleh atau merasa malu-malu lagi. Ko anjit yang merasa betapa dua orang gadis itu merupakan lawan yang terlalu berat, dan selain itu juga dia khawatir kalau-kalau T.E. Tok, guru Kui Eng muncul, segera melarikan diri. Jahanam busuk, hendak lari kemana kau Kui Eng mementak dan mengejar, diikuti Lian Hang. Akan tetapi ko anjit memang memiliki ginkang yang luar biasa. Tubuhnya berkelebat cepat dan walaupun dua orang gadis itu pun memiliki ginkang yang hebat pula, namun tidak mampu menyusul ko anjit yang menghilang di antara pohon-pohon yang gelap. Apalagi ko anjit mengenakan pakaian serba hitam, maka sukarlah untuk mengejarnya setelah dia masuk hutan. Dua orang gadis itu pun maklum betapa berbahayanya mengejar seorang licik macam ko anjit itu di dalam gelap, apalagi pakaian orang itu hitam. Terpaksa mereka menghentikan pengejaran mereka di luar hutan. Baru sekarang dua orang gadis itu memperoleh kesempatan untuk saling berkenalan dan bicara. Mereka berdiri saling pandang. Keduanya sebaya dan memiliki bentuk tubuh yang hampir sama. Keduanya memang cantik dan manis, akan tetapi memiliki daya tarik yang berbeda. Lian Hang adalah seorang gadis yang amat sederhana, baik pakaiannya maupun gerak-geriknya, dan daya tariknya yang paling kuat terletak pada sepasang matanya yang lebar. Mukanya berbentuk bundar dan kulitnya halus putih dengan sepasang alisnya yang hitam nampak menyolok di wajah yang putih itu. Sedangkan kui yang berwajah bulat telur, sepasang matanya tajam dan mengandung keangkuhan, dan agaknya daya tarik yang paling kuat terletak pada mulutnya yang amat manis itu, manis menggeirahkan. Adik yang manis, engkau telah menyelamatkan aku dari cengkeraman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut. Aku berterima kasih sekali, kata Kui Eng. Sudahlah, Enci. Wanita manapun melihat kekejian keanjit itu terhadap dirimu, tentu akan berusaha untuk menolongmu. Jahanam itu memang pantas dilenyapkan dari permukaan bumi, siapakah namamu? Aku bernama Lian Hong, adik Hong, nama ku Ciu Kui Eng. Mudah-mudahan di lain kesempatan aku akan dapat membalas budimu, sudahlah, Enci Kui Eng. Sudah ku katakan tadi, hal itu tidak perlu dibicarakan lagi. Maaf, sekarang aku harus pergi. Sampai jumpa lagi, eh, nanti dulu, adik Hong Kui Eng menahan dan memegang lengan Lian Hong yang tentu saja tidak jadi meloncat pergi. Engkau hendak kemana?